Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya teman-teman apa kabar semua baik sobat youtube semua pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini atau info PKH tahap 1 2022 kapan cair yaitu terkait pencairan PKH tahap 1 2022 kapan dimulainya dan yang kedua soal pencairan BPNT alokasi bulan Januari ini nah bagaimana informasi selengkapnya simak terus video ini jangan di skip-skip ya supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan dan di akhir bulan Januari ini akan ada kejutan giveaway dari kami yang akan diumumkan pada tanggal 31 Januari pukul 18 WIB siap-siap ini untuk 4 orang pemenang ini akan mendapatkan masing-masing 100 ribu rupiah oleh sebab itu simak terus video-video yang di upload dan jangan di skip-skip ya supaya tidak ketinggalan informasinya dan nanti akan diundi dari yang memberikan komentar terbanyak dan juga video yang paling banyak jumlah like-nya oleh sebab itu berikan selalu jempol like-nya ya baik langsung saja kita ke poin pembahasannya sobat youtube semua ada info PKH terbaru hari ini atau berita BPNT hari ini bahwasannya ada kabar terbaru mengenai pencairan PKH tahap 1 2022 dan yang kedua ada informasi soal pencairan BPNT alokasi bulan Januari nah untuk yang pertama mengenai pencairan PKH tahap 1 2022 sebelumnya mohon untuk semua KPM untuk dapat memahami dan mengerti soal kondisi dan situasi yang ada di pusat jadi saat ini KPM harus tetap bersabar karena untuk pencairan PKH tahap 1 2022 untuk termin yang ke-1 soal pastinya kapan tanggal dan jam dan harinya ini tidak ada satupun yang tahu semua keputusan itu ada di tangan Kementerian Sosial Pusat kapan waktunya pencairan tiba nah apabila hingga akhir bulan Januari ini belum juga ada pencairan maka segala kemungkinan bisa terjadi kalau PKH akan cair pada bulan Februari hingga Maret karena dari Januari hingga Maret ini masih termasuk dalam bulan pencairan PKH tahap 1 di tahun 2022 ini juga bisa saja tetap memakai termin selanjutnya informasi yang kedua soal pencairan BPNT alokasi bulan Januari nah untuk saat ini pihak Kemensos masih melakukan pematangan sistem dan mekanisme serta pengendalian penyaluran BPNT untuk ke depannya nanti bisa saja pencairannya nanti secara digital teknologi atau secara biometrik seperti yang sudah pernah di uji coba kemarin pada tanggal 10 November 2021 yaitu di 7 kabupaten dan kota dan juga tidak menutup kemungkinan tidak hanya mengandalkan agen e-warung saja tetapi semua warung bisa untuk mencairkan BPNT dan apabila hingga akhir bulan Januari ini tidak ada penyaluran bantuan BPNT maka tidak menutup kemungkinan bantuan BPNT bisa disalurkan pada bulan Februari nanti dan KPM akan mendapatkannya secara dobel untuk bulan Januari dan bulan Februari atau bisa saja hanya berselang beberapa hari saja atau beberapa minggu kemudian cair lagi BPNT Januari dan bulan Februarinya nah demikian tadi mengenai informasi PKH hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua